Warga desa Air Ligi Lama, Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin, Jambi, dikhawatirkan dengan teror harimau yang masuk ke permungkiman warga. Harimau itu diduga telah memangsa tujuh kerbau milik warga. Tentu saja, warga saya sudah sangat terancam sekali atas kehadiran harimau ini. Gimana tidak terancam, mau pergi ke ladang saja sudah takut. Lalu, anak-anak untuk berangkat ke sekolah saja sudah tidak diperbolehkan karena harus melintasi kawasan hutan. Dan itu tentu mengkhawatirkan setelah kehadiran harimau yang sudah bermunculan, kata Kepala Desa Air Ligi Lama, Pulpi Marlinton saat dihubungi.com Kemunculan harimau ini dilaporkan oleh Pulpi sejak 5 Oktober 2021. Dia menyebut, sudah berapa hewan ternak milik warga mati di mangsa harimau. Sejauh ini, sudah ada tujuh kerbau yang dimangsa harimau ini. Dimana tiga ekor kerbaunya ditemukan mati tinggal tulang. Lalu ada yang tinggal kepala saja, dan ada yang sebagian batinya ditemukan sudah dimakan. Dua ekor lagi hanya dilukai belum sampai dimakan, dan kini masih dalam pengobatan. Serta, dua ekor lagi terpaksa disembelih warga karena posisi kaki sudah patah, dan ada yang sudah luka parah. Jadi, mau tidak mau, disembelih warga. Ujar Pulpi Pulpi sudah mengirim surat ke pihak terkait untuk secepatnya mengevakuasi harimau ini. Apalagi, kondisi harimau sudah sampai memasuki permukiman warga. Kalau untuk dari pihak BKS dia sendiri, memang sudah sampai ke desa ini setelah dalam kondisi munculnya harimau ini. Akan tetapi, hadirnya hanya sekitar mengecek, ataupun seperti men-survey gitu. Bukan langsung mengambil langkah tindakan untuk mengevakuasi. Kami padahal berharap pihak terkait bisa mengevakuasi harimau ini, karena sangat menakutkan bagi warga kami disini. Sebut Pulpi Desa Air Liki merupakan desa yang sangat jauh dari lokasi pusat Kabupaten Merangin Jambi. Desa yang terletak di kawasan perbukitan itu juga menjadi desa paling terisolasi di Kabupaten itu. Untuk dapat menempuh desa itu, selain menempuh jalur darat, harus melalui sungai. Di desa itu, sulit mengakses sinyal telekomunikasi. Bahkan, desa ini juga berbatasan langsung dengan Taman Nasional Kerinci, Seblat, TNKS. Bayangkan saja, dengan adanya kejadian harimau yang membuat kami sudah resah, banyak kerugian warga yang telah dialami. Mulai hewan ternak kerbau yang mati, yang harga kerbau itu saja jika dijual mau puluhan juta, lalu kami tidak berani ke ladang. Cuma tindakan cepat yang kami harapkan saat ini, bantu kami. Harap Pulpi Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Sekian dulu video kali ini, selamat setari.